Sejak pukul 7 pagi, 15 penyelam dari tim Basarna Special Group menyelam mencari korban hilang terbakarnya Zahro Express di kedalaman 15 meter. Lokasi terbakarnya kapal Zahro Express ini menjadi pusat area pencarian. Sementara luas area pencarian mencapai 151 mil persegi. Namun, kondisi perairan Teluk Jakarta yang tidak bisa diprediksi menjadi kendala dalam pencarian korban. Ambatan yang ada bagi penyelam hanya satu sebenarnya, visibilitinya terlalu rendah, hanya 1 sampai 2 meter. Dan lokasi sasaran penyelaman ada di lokasi tempat di mana kapal itu terbakar. Senin sore, 5 penyelam tambahan didatangkan. Total ada 20 penyelam yang dilibatkan. Penyelaman akan dilanjutkan esok pagi dan petugas akan memperluas lokasi pencarian untuk mencari para korban yang masih belum ditemukan.